Perang memanas antara tentara Israel dan pasukan perlawanan di kota Han Yunis, kota terbesar kedua di Gaza. Dua militer bersenjata berhasil menyergap pasukan pendudukan yang mencoba menerobos kota tersebut. Dua militer yang melakukan penyergapan itu yalah Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Huds. Aksi militer gabungan itu memombardir pasukan Israel dengan mortir kaliber berat. Brigade Al-Hassam menghancurkan kerumunan pasukan pendudukan Israel yang menembus dua sumbu timur dan utara kota Han Yunis. Sayap militer Hamas itu mengklaim telah menargetkan tiga tank Merkava Israel. Kendaraan tempur cahaya itu meledak setelah diserang menggunakan rudal Al-Yassin-105. Al-Hassam menegaskan bahwa helikopter Israel turun tangan untuk mengangkut korban yang terjadi di lokasi tersebut. Sementara Brigade Al-Huds juga mengaku bertanggung jawab atas serangan pengangkut pasukan dan tank Merkava. Mereka juga terlibat bentrok dengan dua pasukan pendudukan. Al-Huds juga mengumumkan pemboman terhadap kerumunan militer di sekitar masjid Al-Zalal di Poros Al-Tahadum sebelah timur Han Yunis. Brigade Al-Huds mengatakan bahwa dalam operasi gabungan dengan Brigade Al-Hassam, enam tentara pendudukan tewas dan terluka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.